Halo, Amat Siang Dari KJRI Itu, apa Gara-garanya Pak, itu profil apa ya Majikan itu loh Kalau hari Minggu itu Apa sih, libur tuh kerjanya Sama aja, kayak gak ada Libur gitu loh Pagi kerja, malam kerja Jadi kalau dikasih profil kayak gitu Tapi tetap Samen tetap kerja Pak Bisa bebas dari kerja Agak ringan Agak ringan Agak ringan kerjanya Mas Andro Ada hasilnya ya Ini dibikin kaos aja Ini dibikin kaos aja Biar anak-anak yang Kepingin ngomong sama majikan gak bisa ngomong Biar majikannya baca ini ya Kita bikin kaos ya Iya, dibikin logo Dibikin kaos gitu ya Jadi dia pake biar baca majikannya Iya Gini Mas Andro Kalau saya mau curhat gini kan Nah sebentar Mbak Kalau curhat ini masuk ke Youtube ya Jangan nanti Baca komennya gak kuat Iya, saya tau, saya tau Minta person repot saya Gimana, gimana Lanjut Enggak, saya tau Soalnya gini Saya kan Saya kan udah ngubungi Miss Yuni Tapi gak diangkat-angkat Pas gitu Saya telpon satu lagi Nomornya yang ngangkat Koko Thomas Kalau Koko Thomas kan gak Begitu paham Bahasa Indonesia kan Jadi saya Saya ngubungi Mas Andro lah Gitu solusinya Oke, siap Sebenernya masalahnya Masalah Apa ya Garangan juga sih Cuma Cuma Ini mah Karena apa ya Dia Temen satu Satu Dari kecil gitu loh Temen dari kecil Satu kampung Cowok tersebut Iya Cowok tersebut Temen kecil Temen kecil Iya Sekolah SST SMP SMA Semua bareng Cuma Kita tau lah Masing-masing tau lah Siapa dia Siapa saya Gitu tau Nah Cuma udah lost contact Istilahnya CLBK lah Udah tua-tua gitu CLBK lagi lah Cuma posisinya Emang saya dari Kalau Dari dulu Saya selalu cari info Tentang dia gitu Kalau lagi pulang kampung Kan saya selalu merantaukan Kemana-mana gitu Singapura Hongkong Medan Pokoknya keliling lah Saya gak jarang di rumah Nah pas gitu 2017 itu Ketemu Tapi di Facebook Gitu Dia Kita sama-sama Saling cari lah Gitu Namanya juga Mantan sih Enggak Cuma saya dulu Pernah suka gitu Sama dia Pas sekarang Dulu Di 2017 Tuh ketemu Ketemu kita Nyambung Gitu loh Nyambung Nah posisi dia itu Cuma di dalam penjara Oh iya Terus? Dia jujur Dia sejak Pertama ketemu Saya marah Lagi di Saya Maaf Kata lagi di pesantren Gitu ya Oh udah lama Udah katanya Kenanya 7 tahun Katanya gitu kan Yaudah Gak apa-apa lah Kita sama Bareng-bareng Gitu Kalau masalah duit Istilahnya Saya gak merasa rugi Karena kita Sama-sama tahu Gitu lah mas Dia Dia sering bantu Saya juga Sering promosi Jualan-jualan Di facebook Gitu kan Jadi Saya yang kerja Dia yang promosi Gitu Jadi saya gak Merasa rugi lah Karena gak sampai Ratusan juta juga Nah Pas gitu Ya namanya Kita CLBK gitu ya Jadi kayak Kayak Udah setahun Dua tahun Tiga tahun Makin dalem Gitu loh mas Makin dalem Rasanya Makin dalem Lanjut Ya udah kayak Suami istri Gitu lah Ya 2019 Saya cuti Dan Cuti Pulang Nemuin dia Di penjara Tahu sendiri lah Kalau nemuin dia Di penjara kan Gak Gak Kayak Yang lain gitu Bebas Bebas gitu kan Gak Selama cuti Dua minggu itu Saya selalu nemuin dia Satu Dalam satu minggu itu Tiga kali pertemuan lah Saya besuk Dia ke lapas Kan Udah gitu Udah Pas Mau pulang Pulang kesini pun Habis cuti Saya juga Pulang kesini Cuma Dalam Saya kan Gak begitu Apa ya Sosmed tuh Gak begitu Terlalu Apa ya Gak terlalu Pandai gitu loh Main-main handphone tuh Gaptek Saya tuh orangnya Gaptek Jadi Taunya Sosmed FB sama Whatsapp Udah itu aja Nah Pas Mau keluar-keluar ini Pas 2019 2020 Kan konflik tuh Ribut Terus Rupanya Ada video-video Saya yang disimpan Sama dia Ya tapi Gak hanya Saya aja sih Dia juga Ada gitu Jadi Dalam Video itu Ada 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 dianya Ada sayanya Saya gak tau Bikinnya kayak gimana Pokoknya ada Nah Sejak konflik itu Video itu Yang selalu dibuat Ngancam-ngancam saya Kalau saya blokir Kalau saya blokir FB Saya blokir VA Dia ke Email Kan Saya kan gak pernah Genti emailnya Satu Itu aja Jadi ke email Nah semua itu Tersimpan rapih Di email tuh Nah pas 2021 Dia bikin ulah Karena mau keluarkan Mah katanya Ada potongan Dari pemerintah Katanya Ya Alhamdulillah Kalau emang ada potongan Gak apa-apa Keluar Gue bilang gitu Cuma Pas 2002 Dia emang keluar Eh 2000 2001 Dia keluar Bulan 7 Remisi Iya Dapet remisi Dia keluar 2001 tuh Terus Pas dia keluar itu Mas Sandro Apa yang dia omongin Di penjara itu Yang katanya Kalau Kan dia selalu Nuduh saya selingkuh Kalau lagi ribut Selalu itu aja lah Intinya Namanya LDR kan Itu aja Pas Itu Saya akan Diktikan katanya Kalau saya keluar Tingkah saya kayak gimana Oke Saya lihat Gue bilang gitu Karena semua Omongan itu pandai Semua orang juga pandai Ngomong Tapi buktinya Nol Gue gituin lah Sama dia Bener mas Sandro Keluarlah dia 2001 Bulan 7 Saya emang gak ngasih Duit lagi lah Sejak Sejak ribut Bentrok Masalah Video itu Saya gak pernah ngasih Ngirim-ngirim duit lagi Karena Facebook pun Saya ganti password Saya promosi sendiri Saya jualan sendiri Gitu lah Udah Saya gak ngasih duit Cuma pas dia keluar itu Dia Kirim email Karena WA-nya kan Udah saya block Kirim email Kirim email Dia bilang Ma saya udah di luar Katanya Ya syukur Kalau udah di luar Terus mau rencana Gimana Pulang kampung aja Tapi nanti Kalau saya sampai kampung Kata nyompa Mas saya bikin Apa-apa Katanya tolong Minta bantuan Iya saya bantu Saya gituin mas Udah Dia di kampung Udah Cuma di kampung itu Kan dia gak Ibaratnya orang baru Keluar pesantren Kan susah kan Mas disananya kan Jadi Saya minta bantuan Sama anak Tolong kasih omu ini ATM Jadi kalau ada apa-apa Enak lewat kamu Lewat omu Kugituin lah Sama dianya Anakku juga udah kenal Dia udah ke rumah Udah Apa Jadi Bikin KTP Bikin apa Semua-semua lah Itu saya yang nanggung Emang gak sampai Puluhan juta Enggak cuma Satu juta Tujuh ratus Tiga ratus Gitu lah Cuma pake ATM Anak saya Nah Baru satu bulan Dia bikin ulah Bikin ulah ya Namanya Orang di dalam penjara Mungkin ya Kalau saya kan Jauh Gak bisa dirabang Gak bisa dipegang Gitu kan Cuma lewat handphone Ada tetangga dia Ngejar-ngejar terus Jadi Awalnya sih Saya dulu yang di Inbox Mbak katanya Pacarnya Bang ini ya Ini itu Ini itu Kayak nyelidik Gitu lah Ya saya terang-terangan Orang kita udah hubungan Udah lima tahun Gitu kan Mas Sandro kan Jadi Emang rencananya pun Pulang 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 nanti Saya tuh 2001 tuh pulang Nikah gitu loh Sama dia Rencananya Cuma berhubung Waktu itu Covid lagi Gede-gedenya kan Gak bisa pulang Kalau pulang kan Susah juga Yaudah mah Katanya sabar aja Disana Sampai habis kontrak Lagi katanya gitu Yaudah Jadi aku Gak pulang tuh Mas Sandro Cuma Dia selalu ke rumah Udah Namanya Yang satu kampung Mas Sandro Jadi kayak gimana Kan Percaya gitu loh Kalau dia emang Mau berubah Gitu kan Ya saya juga Pengen ngangkat Derajat dia Gitu Jadi yang baik Gitu Bukan ngangkat Derajat Jadi orang kaya Bukan Tapi jadi orang baik Gitu lah Ya pas gitu Mas Sandro udah Gitu Rupanya dia Jadian sama Si cewek ini Di belakang saya Saking sakit Hatinya saya Merasa ditikung Gitu Ditipu Dari belakang Gitu kan Jadi saya nyewa Orang Untuk Untuk Nyari informasi Tentang mereka Gitu Emang bener Kenyatanya Emang bener Mas Sandro Jadi kan saya Merasa sakit Gitu Merasa dibohongi Merasa ditipu Gitu kan Nah Yang saya Permasalahkan Si perempuannya ini Ya sekarang sih Jadi istrinya Sekarang udah Dikawin lah Gara-gara Saya selalu Rebut di Facebook Gitu kan Ngangkat-ngangkat Orang Desa gitu Suruh Bersihkan itu Kampung Bersihkan itu Kampung Dari orang Kayak gitulah Gitu Jadi Orang itu Dipaksa nikah Gitu Tapi nikah Udah nikah Sekarang Cuma Cuma rasa sakit Saya itu Kenapa Udah nikah Pun Mungkin Alasan Alasannya Si cowok ini Alasannya Handphone dia Dipegang Sama istrinya Jadi video Kamu nyebar Katanya gitu Tapi Saya pun Dulu Pernah ngeliat Di grup-grup BMI itu Video saya Emang pernah Diunggah Tapi langsung Dihapus Sama dia Karena saya ancam Silahkan Sebarkan video saya Saya tidak takut Paling keluarga saya Yang malu Kok gitu kan kan Karena kamu pun Pasti kena ITI Saya gituin Saya ancam balik Mas Andro Waktu itu Jadi dia Langsung hapus Cuma ada satu Kawan yang ngeliat Cuma gak Di screenshot gitu Sama dia Cuma omongan aja Mbak katanya Itu Handphone Videomu nyebar Di grup-grup BMI Katanya yaudah Gak apa-apa Yang penting Kalau ada apa-apa Kamu siap jadi saksi Saya gituin lah Sama dia Udah gitu Mas Andro Udah Video saya itu Nyebar Setelah dia Berumah tangga Jadi kan Nyebarnya itu Kalau di orang-orang lain Ibaratnya Nggak Nyangkut ke keluarga Keluarga Nggak tahu Saya nggak masalah Tapi ini kan Mama tahu Sampai masuk rumah sakit Mas Andro Jadi kayak Sakit hati gitu Saya tuh Sakit hati Saya Nyewa pengacara Waktu itu Satu kampung juga Satu kabupaten juga Maksudnya pengacara kota Gitu lah Ditunjukin sama orang Kampung Yang orang desa Gitu lah Ini orangnya percaya Gitu 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 Oke Untung saya belum kasih Semua bukti-bukti Mas Andro Cuma Unggahan Yang di FP video porno Apa semua Yang disebarkan itu Semua udah ada Di tangan saya Gitu Jadi saya hubungin dia Bapak itu bilang Kak katanya Kalau mau dikasuskan Bisa Ini paling bisa Katanya Waktu pertamanya Itu Mas Andro Jadi Saya kan Merasa Wah Menang Gitu lah Bener nggak Merasa seneng gitu loh Ada yang dukung Berarti saya bisa Jebloskan orang ini Ke penjara Gitu loh Udah Mas Andro Semua Berapa Pak Biayanya Kan mungkin Nggak mungkin lah Pengacara gratis Kan bener nggak Jadi dia bilang Udah 10 juta Sampai selesai Katanya Sampai dia Ngeringkuk di penjara Apa nggak seneng Mas Andro Digituin Saya bayarlah Saya bayarkan Pak Berhubung gaji saya Cuma 8 juta Saya bilang gitu Saya bagi 2 ya Satu buat keluarga Satu buat Bapak Gituin Jadi 10 juta itu Saya bayar 2 kali Mas Andro Jadi si Bapak ini Waktu pertamanya ini Ngomongnya manis Gampang Mbak Mbak Nanti saya kirim Somasi ini Itulah Itulah Segala macem lah Terakhir Pas saya lunas Saya kan Tuntut janjinya Pak Sandro Mas Sandro Janjinya Bapak itu Saya tuntut Malah dibalikin Ke saya Coba Dibalikin Mas Sandro Dibalikin Ke Samen Gimana Katanya Ini mah Yang bikin Masalah Kamu Katanya Kenapa Kita kan Mau Mutus Komunikasi Pak saya Mau mandi Masa langsung Dimatiin Handphone Kan gak mungkin Pak saya Mau mandi Terus Ngikut katanya Yang ngikut pun Handphone di luar Saya di dalam Kan gak masalah Kan Karena saya Gak ada fikiran Kotor Dia mau Videoin saya Atau gimana Saya gak Punya masalah Namanya orang tua Gapek Gimana sih Mas Sandro Jadi gak Gak percaya Gitu loh Kalau di Di dalam penjara Dia bisa megang Handphone Banyak Gitu buat Ngamerah saya Kan gitu kan Mas Sandro Dalam otak Saya lah Waktu itu Itu malah Dibalikin ke saya Kesalahannya Kenapa Mau mandi aja Mesti bilang Ya namanya Lagi komunikasi Pak Gak mungkin lah Saya putus Gitu aja Ya berarti Kamu yang ngajak Katanya Sudah lunas itu Pak Pembayaran tuh Sudah lunas 10 juta tuh Kalau kamu Katanya Nanti mau Nuntut balik Kalau di persidangan Katanya Kamu dituntut balik Kamu gimana Pak Saya udah ada resiko Saya ngelapor Berarti saya pun Ibarannya kalau ITI itu kan Dalam Siapa yang Siapa yang Membuat Siapa pemainnya Siapa yang Menyebarkan Itu semua Kena Saya bilang gitu kan Saya siap Saya gituin Pak Sandro Sama dia tuh Sama si pengacara ini Terus kayak Apa ya Kayak berkelit Gitu lah Berkelit Bener Itu yang Yang nyerahin duit Ke Pengacara itu Anak saya Tanda bukti Apa semua Semua ada Perjanjian Semua ada Kalau mau Nyelesaikan Masalah sampai Selesai Katanya Ujung-ujungnya Apa Pak Sandro Ini katanya Kalau kamu Mau ngelaporkan Kamu kena Anakmu pun kena Karena yang dipakai ATM anak kamu Oke gak apa-apa Gak masalah Karena emang Saya yang nyuruh Saya bilang gitu Tapi tolong Selesaikan masalahnya Dulu Saya pengen Janji Bapak Dia bisa di dalam Penjara Saya Oke Harga 10 juta Bapak bisa Nyuruh dia Ke penjara Saya siap Saya gituin Resiko Saya tanggung Saya gituin Mas Sandro Sama Bapak Pengacara ini Ujung-ujungnya Apa Katanya Saya disuruh Pulang Kalau kamu Mau nyelesaikan Urusan Katanya pulang Kita kan di luar negeri Dalam kontrak Gak mungkin Pulang Hanya ngurusin Kayak gitu Saya pun Masih bisa Mikir panjang Kan Mas Sandro Bener gak Nah Pas Kasusnya Garangan yang Mbak Yuni pegang Itu mencuat Kan Mas Uya kan Mau datang Kesini juga kan Maksud saya Mau tanya Bisa gak Saya dikonsultasikan Gitu Kayak gitu Masalahnya Soalnya Yang Ikut nyebarin Video saya Kan bukan Hanya Ibaratnya kan Dia menipu Saya itu Mengancam Saya kan Dengan menyebarkan Video Tapi itu Hanya perantara Saya sama dia Waktu Waktu Dia belum Kawin Setelah Dia nikah Kan Yang dipegang Juga istrinya Istrinya juga Ikut nyebarin Kan Menunjukin video Saya ke Kawan-kawan dia Gitu loh Mas Sandro Kan Kena juga Kan Itu kan Cuma Cuma waktu itu Waktu 2022 Itu Saya ancam Istrinya juga Silahkan Kamu Sebarin Video-video Saya Bersama Suami Kamu Saya gak Masalah Tapi Kamu Juga Pasti Kena Saya Gituin Sama Dia Yang Namanya Mulut-mulut Perempuan Kayak Gimana Mas Sandro Pun Paham Jadi Mungkin Dia takut Gertakan Saya Dia Lari Dia Alasannya Jadi TKW Ke Malaysia Sampai Sekarang Baru Tiga Bulan Lah Dia Di Malaysia Tapi Berhubung Saya Masih Kejer Saya Masih Ancam Ancam Kayak Gitu Akhirnya Dia Lari Dari Majikannya Kayak Gak Puas Gitu loh Mas Sandro Saya Kayak Kalau Orang Ini Dua Belum Masuk Penjara Kayaknya Gimana Gitu Cuma Ini Si Pengacara Ini Terakhir Balikin Semua Kesalahan Ke Saya Gitu Bisa Gak Nanti Mas Sandro Saya Minta Tolong Dikonsultasikan Sama Pihak Lembaganya Mas Uya Nanti Ya Semuanya Kita Catatin Nanti Kalau Beliunya Dateng Kan Sampai Bisa Tanya Sendiri Sampai Bisa Ngomong Sendiri Tapi Yang Jelas Karena Semua Bukti Bukti Ada Sekarang Gini Mbak Saya Sudah Boleh Ngomong Sekarang Iya Mas Sandro Sudah Paham Posisi Saya Kan Makanya Saya Nanya Saya Sudah Boleh Ngomong Karena Tadi Semua Kalau Curhat Saya Dengerin Tapi Bagaimana Pendapatnya Sampean Mas Baru Kan Saya Ngomong Ini Dua hal Yang Berbeda Antara Diskusi Sama Curhat Kalau Curhat Kan Kita Cuma Dengerin Tapi Kalau Kita Diskusi Jadi Begini Mbak Kalau Semen Mau Minta Disampaikan Ke Mereka Kita Bisa Sampaikan Nanti Kalau Beliunya Jadi Datang Tinggal Diomongin Sendiri Karena Ada Rencana Kita Coba Cari Tempat Dimana Supaya Ngobrolnya Mereka Sama Teman Teman Satu Itu Terus Kalau Semuanya Pegang Alat Bukti Dan Ada Saksi Nah Samen Ini Dirugikan Oleh Tiga Orang Yang Pertama Adalah CLBK Tadi Terus Istrinya Dan Yang Terakhir Adalah Pengacara Sekarang Ketika Samen Punya Alat Bukti Dan Samen Masih Ngerasa Tidak Relah Tidak Puas Tidak Puas Ingin Membuat Tiga Ini Kena Semuanya Ya Kita Bisa Perkarakan Lagi Kalau Samen Benar Benar Dinyatakan Kalau Seandainya Ngobrol Dan Konsultasi Karena Ini Kan Kasusnya Cuman Samen Saja Nah Ini Yang Dilihat Sama Pengacara Kasusnya Kalau Nanti Di Timnya Uyakuya Jelas Kalau Kemarin Garangan Itu Kan Karena Banyak Korbannya Banyak Iya Makanya Dia Berani Dia Mau Tapi Kalau Cuman Satu Nah Saya Tidak Ngerti Apakah Mereka Mau Memberikan Itu Semua Dan ABCD Blah Blah Tapi Kalau Misalnya Saya Pribadi Sendiri Juga Memang Punya Ada Pengacara Saya Juga Dua Orang Cuman Ya Kayak Gitu Lagi Samen Pasti Ngerti Tapi Setidaknya Setidaknya Sebelum Memang Kita Naik Kasus Lagi Kita Harus Teliti Dulu Alat Bukti Yang Samen Punya Kesaksian Pembayaran Dan Segala Sesuatu Kita Cek Semuanya Dulu Kalau Samen Masih Tidak Terima Artinya Samen Harus Keluar Uang Lagi Untuk Membayar Itu Nah Itu Samen Tinggal Pikirkan Kita Tidak Ada Masalah Samen Mau Seperti Apa Kalau Disampaikan Ke Mereka Ya Kita Sampaikan Karena Tujuan Kita Hanya Menyampaikan Tindak Lanjutnya Saya Tidak Ikut Bagaimana Nanti Responnya Mereka Seperti Apa Saya Tidak Ngerti Karena Sekali Lagi Mereka Datang Kesini Itu Bukan Atas Permintaan Kita Itu Yang Harus Digarisbawahi Bukan Permintaan Saya Bukan Permintaannya Miss Yuni Tapi Beliunya Sendiri Yang Kepingin Datang Karena Kami Jelas Gak Akan Kuat Membayar Untuk Kedatangan Mereka Ya Apalagi Ngundang Yang Sifatnya Seperti Itu Kami Tidak Punya Tapi Kita Juga Punya Pengacara Setidaknya Kalau Memang Teman Teman Ada Yang Tidak Terima Berkasus Dan Kemudian Bercerai Kita Juga Ada Yang Urusi Jadi Seperti Itu Saran Saya Nah Sekarang Kembali Lagi Kesampean Apakah Sampai Mau Semuanya Ya Kembali Lagi Saya Gak Bisa Karena Namanya Hati Dan Perasaan Itu Kadang Kadang Kan Gak Kebeli Rasa Sakit Makanya Kalau Kita Tidak Bisa Berdamai Dengan Diri Kita Sendiri Yang Terjadi Seperti Itu Kayak Kebencian Muncul Kalau Kebencian Muncul Takutnya Nanti Nyalah Nyalain Diri Takutnya Nanti Kepikiran Terus Jadi Justru Mereka Itu Para Penipu Penipu Itu Sekali Lagi Menggunakan Ikatan Asmara Perhatian Dan Kasih Sayang Untuk Benar-benar Memeras Jadi Love Scam Itu Benar-benar Kejahatan Yang Super Luar Biasa Dan Itu Masih Terjadi Di Luar Sana Makanya Sekali Lagi Kalau Memang Ternyata LDR Itu Sangat Berkemungkinan Untuk Para Penipu Beraksi Nah Disitulah Ceritanya Kalau Memang Ternyata Memang Mau Menikah Atau Apapun Itu Semuanya Ya Sebaiknya Memang Pulang Pulang Ditemuin Keluarganya Semuanya Dinikahi Dan Sudah Gak usah Pergi lagi Keluar Negeri Sudah Dapat Uang Dan Tidak Dapat Uang Kumpul Bersama Saja Kan Seperti Itu Gini Mas Sandro Saya Kan Udah Mau Finish Ini Kan Bulan 10 Bulan 10 Itu Saya Finish Rencana Saya Emang Mau Balik Lagi Kesini Tapi Pindah Majikan Selama Saya Nunggu Majikan Di Kampung Biar Nomor Udah 45 Tapi Masih Ada Sanggupan Kerja Jadi Saya Mau Cari Majikan Di Sini Cuma Selama Nunggu Majikan Itu Saya Mau Proses Yang Ini Masalah Ini Kan Lama Itu Sedalam Satu Bulan Sampai Dua Bulan Saya Mau Minta Pertanggung Jawaban Pengacara Juga Kan Pasti Saya Datangin Ke Rumah Karena Dia Katanya Tunggu Kamu Pulang Tunggu Kamu Pulang Oke Saya Tunggu Waktu Pulang Bulan Sepuluh Ini Kesempatan Saya Untuk Ngurus Kalau Umpama Mentok Mentok Pengacara Tidak 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 Ada Pergerakan Lapor Polisika Bimbing Anak Amerikasini Anak Saya Tidak Kepo 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 Tidak Tidak Kalau lewat pengacara itu Semua Beres Katanya Kepo Polisi Pun Cepet Diproses Katanya Tidak 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 Dia Di rumah Aja Itu duduk Ya Tau Anak Saya Juga Rumahnya Tau Di Sananya Tau Semua Tau Anak Saya Makanya Saya percaya kan langsung transfer gitu kan ke anak saya gitu kan terus yang nyerahin juga anak saya gitu nah nanti dalam bulan 10 itu kalau saya mentok gak bisa ngapa-ngapain umpama saya sudah sampai Hong Kong mau saya proses bisa bantukan Mas Sandro kan ya bisa nanti tinggal di kabarin aja alamatnya iya ibaratnya saya pun waktu dulu lah ya buang duit tuh gak rugilah yang penting orang ini masuk ke dalam gitu kan kalau umpama pun orang pengacara ini ketika saya pulang nanti dia lepas tangan nah kalau uang 10 juta emang gak bakal cukup membayar pengacara yang baru tapi yang penting saya puas gitu loh Mas Sandro biar-biar gak ada biar gak ada penipuan lagi sama orang-orang lain gitu kan namanya kita di kampung kan sering dibodoh-bodohi sama kita punya KTA pengacara aja orang kampung kan pasti udah percaya gitu kan bener gak? jadi saya gak mau saya gak mau pengacara ini asik-asik berkeliaran aja gitu kan nyari-nyari korban lagi nanti ada orang minta diurusin ini iya pak siapa sekian juta takutnya kayak gitu lagi jadi saya saya gak masalah lah kalau sudah sampai Hongkong lagi nanti saya kalau kendalanya gak beres saya minta saya telepon Mas Sandro lagi gitu lah siap bener ya Mas Sandro ya ya siap sampai-sampai Indonesia aja telepon juga boleh kok oke nanti kalau saya udah sampai ke Indonesia baru saya urusin ke dia ke pengacaranya kalau emang dia gak mampu gak mau bertindak saya nanti langsung telepon Mas Sandro boleh daerahnya mana sih Samen? Jawa Barat Indramayu wah Indramayu lumayan juga ya oke gak apa-apa nanti tinggal komunikasi aja bagaimana dan seperti apa gak jadi ya itu aja Mas Sandro cuma saya tuh saya geram sih geram cuma kan Alhamdulillahnya saya bisa sampai finish kontrak juga ya belum belum sih belum finish 5 bulan lagi tapi saya masih bisa bersabar lah untuk masalah ini gak apa-apa yang penting ya itu tadi ya dijaga kesehatannya boleh kita insya Allah tapi insya Allah semuanya harus harus bener-bener berlogika saya mempikirkan baik-baik faktor resiko dan ABCDE FGHJ-nya ya kalau udah memang yakin dan semuanya oke gas itu aja sih oke kalau dari saya siap Mas Sandro makasih udah dengerin curhatan saya siap pokoknya saya ngubungin dari ngubungin Mbak Yuni diangkat-angkat ngubungin eh pas diangkat anaknya Mas Koko yang ngangkat jadi kalau Koko yang ngangkat kan saya kayak ngerasa apa sih ya dia kan gak ngerti paham bahasa Indonesia jadi saya ngubungin Mas Sandro yang ini maaf udah ganggu siangnya siap oke udah Mas Sandro kayak gitu aja siap selalu siap selalu buat sampaian amin amin bye-bye amalikum oke buat teman-teman semuanya mbaknya masih gak rela masih mau berjuang masih dalam hatinya kepingin ya kita gak bisa gak bisa bicara bahasa jendam ya karena hati dan perasaan itu sekali lagi ukurannya gak ada yang tahu gitu ya tetap kita akan berusaha apa yang kita bisa apa yang kita mampu kita coba bantu sebisanya mungkin itu saja dari saya sekali lagi keep stay tune my youtube channel and see you next video bye-bye bye